Usai acara penutupan diklat guru TK dan PAUD di salah satu hotel di Jombar, lakil ketua IGTKI Jombar, Muhriyadi, menceritakan bahwa sebenarnya ada sebagian anggaran dari acara diklat tersebut yang dibantu oleh pemerintah pusat, namun tidak bisa cair karena tidak mendapatkan tanda tangan dari disk pending. Sehingga akhirnya anggaran tersebut kembali ke kas negara. Namun, acara diklat tersebut tetap dilakukan meskipun sepenuhnya menggunakan dana swadaya yang terdiri dari kas IGTKI dan uang pendaftaran dari peserta diklat sebanyak 2.000 guru TK dan PAUD. Selain itu, IGTKI Jombar juga dikhawatirkan tidak bisa mengusulkan kembali bantuan ke pemerintah pusat karena sudah dianggap tidak membantu merealisasi program pemerintah pusat. Oleh karena itu, Muhriyadi berharap Pemkat bisa bersinergi untuk mendukung kegiatan IGTKI Jombar, menginyak penyelenggaraan diklat tersebut berguna untuk meningkatkan kompetensi dalam mengajar di sekolah. Ini juga hadir, camat-camat juga kita undang agar pelaksanaan ini juga betul-betul memasarakan di Kabupaten Jombar. Ada support lah. Nah, sudah ada support dari pemerintah pusat melalui Pempatrika TKT di Bandung, kita akan dibutuh penelenggaraannya oleh Pempatrika karena melihat semangat dari guru-guru TKT dari Kabupaten Jombar ini, tapi sampai dengan saat ini tidak terhadap pastian kegiatan masyarakat. Sebenarnya pada saat samannya Pempatrika yang kemarin. Jadi saya kemarin itu kan kepastian dalam ketidakpastian. Sehingga kita melakani menjadi tidak pasti tentang program kegiatan itu. Namanya pada hari ini ya, ya seperti ini adanya sudah. Dari Jombar DKI Jombar 1 TV melaporkan.